Hai teman-teman apa kabar semua kali ini saya mau pulang kampung ke Banyuwangi ya Banyuwangi di daerah Sempu ini memerlukan waktu kurang lebih 4 jaman dari sini saya sekarang sudah sampai di Mengui ya untuk perjalanannya 166 km kurang lebih 4 jam teman-teman seperti ini ini dari Mengui saya melakukan perjalanan untuk ke Banyuwangi pulang kampung ke Sempu Style Sempu Style di sini posisinya Oke cuy terus ikuti video saya dan perjalanan saya saya membawa satu pancing aja di belakang ini siapa tahu nanti di sekitaran jalan-jalan di daerah Tabanan itu ada rawa-rawa ya kita coba casting disana ikan gabus di pinggir pantai juga ada saya coba nanti casting di pinggir-pinggir pantai di daerah pantai Tabanan ya Tabanan di sekitaran Tabanan dan di rawa-rawa oke cuy mantap apa kabar semua teman-teman pasti baik-baik kan ya oke ini di bundaran Tabanan eh di bundaran Mengui cuy oke cuy terus ikuti video saya cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke cuy sekarang saya sudah berada di Tabanan ya Tadi di Ubud sempat gerimi sebentar Kali ini sudah sekitaran jam tujuan cuy Saya melakukan perjalanan ke Banyuwangi sekitaran 4 jam Yaitu 166 km cuy Dan saya membawa panceng satu Berharap nanti di rawa-rawa atau di pinggir pantai Di daerah Tabanan Coba saya casting di sana cuy Doakan saya selamat sampai tujuan cuy di kampung tercinta Banyuwangi Saya pulang ke Banyuwangi untuk tujuannya Lalu perpanjang pajak motor saya cuy di penculuk ya Tepatnya di penculuk Perpanjang STMK Lalu kita selumayan ramai lancar Semoga nanti tempat di Banyuwangi itu bisa langsung samsat Saya langsung sampai pajak di sana di daerah penculuk sana Oh iya ini hari Jumat ya Hari Jumat semalam itu di Bali itu perayaan yang dicuri Makanya saya upload bimbo tentang obo-obo ya Perayaan obo-obo Dan saya sekarang kembali mancing lagi Saya di Banyuwangi kurang lebih 2 hari tadi 2 hari untuk samsat dan istirahat di rumah sebentar Bertemu dengan keluarga seperti itu Terima kasih telah menonton Mancing yang saya bawa sekarang menggunakan benang PE Nomor 1 cuy Nomor 1 warna hitam dan jik yang biasa Semoga nanti di pinggir-pinggir pantai itu Nanti kalau istirahat Bisa beristirahat kan Coba kita meskip di sana Siapa tahu nanti dapat sabaran Ini sudah di posisi Sudah di posisi Bundaran Bundaran Tabanan ya Tabanan Ini adalah jalur besar Yaitu menghubungkan Jawa dan Bali Jawa dan Bali Inilah jalannya Jalan Kalau di Bali ini jangan khawatir cuy Tentang Tentang Begal-begal itu disini tidak ada ya Tidak ada begal disini Disini di Bali sangat aman Sekali aman terkenali Jawa dan Bali Tentang Jawa dan Bali Jawa dan Bali Jawa dan Bali Tentang 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 Ini agak menungkis Ini sudah sampai di Lampu Merah Lampu Merah Tabanan Terima kasih telah menonton Harus selalu lintas, lumayan rame, lancar Oke, lanjut lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini sekarang kan sudah masuk kerja lagi ya Seperti biasa Jadi Kebanyakan Di sini sudah Terlalu selakukan Terima kasih telah menonton 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 Ada apa-apa Bilangkan Lampu merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ujaran ini, ujaran lagi di daerah Tamanan. Sungainya di Bali ini dalam-dalam sih, kalau manceng harap hati-hati karena setelah itu di atas hujan itu tidak tahu, di bawah itu sampai banjir, jadi banjir ke atas itu, hujan di atas, di bawah nggak hujan, seperti itu. Harap teman-teman semua hati-hati kalau manceng di sungai Bali ya tentunya, itu sungainya di Bali itu dalam-dalam, bisa sampai 5 meter sampai 7 meter, kedalamannya itu, di jurang. Jadi, harap kalau manceng itu lihat situasi di atas itu, pendung atau tidak, udah bisa mengirang-irang. Terima kasih telah menonton! Biasanya kalau hari-hari seperti biasa ya, normal, nggak seperti ini, malam itu kan ada obok-obok tuh. Nah, kalau hari biasa itu lebih ramai lagi cuy, jalannya mobil-mobil kontainer seperti itu banyak lewat sini. Karena masoan dari Jawa itu banyak, seperti material bakunan, seperti bahan-bahan pokok, beras, seperti itu, semua dari sana. Kalau hari ini sepertinya agak seperti ini, biasanya harus dari sentah sana, dari Jawa ke sini banyak sekali, mobil-mobil kontainer itu banyak. Mobil-mobil bok, itu, itu, kuah-kuah itu, langsung aja dari sana. Sekarang lumayan agak sepi sih ini, seperti ini sih. Ada satu buah ini. Mungkin perjalanan dari Jawa itu seperti dari Jakarta, Surabaya itu dia, mereka itu mengirakan berangkat mungkin jam sekitar kemarin lah. Kemarin itu bisa kan lewat sini. Jadi pas habis nyepi, bisa nyebrang di sini. Malam itu kan ditutup semua, dari bandara, dari jalan raya. Sinyal internet pun tidak ada sih, tapi untuk telepon bisa. Seperti sinyal internet, wifi, dan jaringan 4G, telekomsel. Semua kartu tidak bisa digunakan di Bali, cuy. Untuk benda nyepi itu, TV juga tidak ada. Tidak ada sambungan koneksinya, cuy. TV-nya nggak ada. Nggak ada gambarnya. Di internet juga gitu, nggak jalan, cuy. Oh, nggak jalan, mati. там da disini minimarket minimarket juga masih ada yang tutup di sini masih ada yang tutup belum beroperasi ya selamat menikmati hari ini tanggal tujuh eh sorry hari ini tanggal delapan hari Jumat semoga lah lancar ini dari penyeberangan apa cuy penyeberangan di gini manunya ya doakan saja cuy ini sudah sepertinya itu juga pulang kampung dari modelnya itu dari barang bawaannya itu sepertinya dia mau pulang kampung oke lah mantap itu jalurnya itu dibuka baru cuy yang ini nih jalur baru yang sana itu jalur lama ini adalah jalur baru sepertinya selamat menikmati 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 keliatan Oke cuy Sampai disini dulu ya Video dari saya Dan sambung lagi nanti Semoga saya bisa Casting ya Di pinggir-p pinggir Gipir pantai itu Oke Sampai bertemu di video saya selanjutnya Dadah Tentang